Kesempatan yang bagus. Aku bisa manfaatin kesempatan ini untuk menyusup buat ketemu Aca. Gara-gara pasport, banyak ketinggalan lagi. Dia harus nyamperin Aca deh ke sekolahannya. Gimana ya? Caranya masuk ke dalam? Aduh! 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 Kaki saya! Sakit banget! Aduh! 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 Ya ampun, Mbak! Maaf, Mbak! Maaf ya, Mbak! Aduh! Sakit banget kaki saya! Mbak! Ya ampun, Mbak! Mbak, saya obatin ya, Mbak! Luka Mbak di kantin sekolah itu ya! Kantin sekolah itu? Iya, Mbak! Kantin sekolah itu saya yang jaga! Iya, Mbak, ya? Kesempatan yang bagus. Aku bisa manfaatin kesempatan ini untuk menyusup buat ketemu Aca. Ayo, ya boleh deh! Ayo, Mbak! Takut infeksi! Ayo! Mbak bisa, Mbak! Sentin, Mbak! Bisa, bisa! Ayo, Mbak! Setep, setep! Ini siapa? Aduh! Masih hasil laporan dulu sih ke Satpam! Jangan sampai ini Satpam ngenalin wajah saya! Jadi gini, Pak! Tadi saya nggak sengaja nabrak Mbak ini! Makanya mau saya obatin ke kantin, Pak! Sebentar aja nggak apa-apa ya, Pak! Maaf, Murat, Nak! Setelah kejadian penculikan anak murid di sekolah ini, Saya nggak berani mausikin orang sembarangan! Aduh, Pak! Tapi saya minta tolong! Saya kan harus tanggung jawab sama Mbak ini! Kasian ya, Pak! Sebentar aja ya, Pak! Saya mau obatin aja, Pak! Maaf, Murat, Nak! Saya nggak berani ambil risiko! Kalau Satpam ini nyuruh aku buka masker dan topi, bisa habis aku! Saya pulang aja! Jangan, Mbak! Tunggu sebentar ya! Aduh, Pak! Tolong deh, Pak! Sebentar aja ya! Mau ngobatin doang kok, Pak! Beneran deh! Yaudah kalau gitu, orang ini masukin ke dalam! Lengkali kalau mau masukin hati-hati ya, Bu! Ya, Pak! Makasih ya, Pak! Ayo, Mbak! Udah boleh! Beneran nggak, Pak? Ya, nggak apa-apa! Ayo! Makasih ya, Pak! Ya, silahkan masuk! Soalan berikutnya ya, Rumah Budi dari sekolah berjarak 100 meter. Nah, kalau... Bentar-bentar, sayang! Papa dapat telepon! Ya, Assalamualaikum! Harus sekarang! Oke, oke, oke! Saya kesana! Terima kasih! Waalaikumsalam! Aduh! Maaf ya, Papa harus ke kantor sekarang! Ada meeting penting! Rena, nggak apa-apa kan? Papa tinggal! Saya titip ya! Iya, iya, Pak! Papa tinggal nggak apa-apa ya? Ya udah, Rena harus ingat! Belajar yang baik biar nanti ujiannya gampang diisi! Kuncinya, kalau Rena bingung sama pertanyaannya dibaca berulang-ulang lagi! Sampai Rena ngerti apa pertanyaan itu, ya? Iya, Pak! Ya udah, Papa tinggal! Mudah-mudahan, Rena bisa ngisi ujiannya ya! Ingat! Apapun hasilnya, mau jelek atau bagus hasilnya, Papa tetap sayang dan bangga sama Rena! Ya! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Ya, Pak Nino! Tidak, Pak! Selama ini, gue juga nggak pernah dapat perhatian dari orang tua kayak gitu! Papa Nino, orangnya baik banget! Itu kan Kak Ariel, kenapa dia bisa sampai kesini? Mana tadi yang udah diajarin? Sus, aku ke toilet dulu ya! Iya, tapi jangan lama-lama ya! Biar kamu bisa belajar lagi ya! Tidak! Tidak! Bayarnya berapa sih? Mana tau! Mending Kak Ariel pergi deh! Kalo nggak, gue panggilin Sapan! Panggil aja! Nggak takut gue! Gimana ya caranya biar Kak Ariel mau pergi dari sini? Ini buat Kak Ariel! Dari sini! Eh, tapi ada syaratnya! Apaan? Kak Ariel harus pergi dari sini! Iya, gue pergi dari sini! Yaudah, mana sini duitnya? Oke! Kak Ariel, gue masuk dulu ya! Enak aja nyuruh gue pergi! Masuknya aja susah! Pak Devan, gimana kondisi Bapak? Bapak sudah membaik? Sebenarnya saya belum boleh pulang, Pak Randy. Tapi saya minta sama dokter agar saya dipulangkan lebih cepat. Itu kan bahaya, Pak. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan jahitan Bapak? Tidak apa-apa, Pak Randy. Saya nggak mau menjadi beban buat Elsa. Kalau semakin lama saya di rumah sakit, Elsa akan semakin lama juga nungguin saya. Saya sudah banyak bersalah sama Elsa, dan... Ya, saya sudah tidak mau merepotkan dia lagi. Ya... Jujur, Pak, kalau yang saya lihat, Mbak Elsa tulus menunggu Bapak di rumah sakit saat itu. Bahkan, dia begitu khawatir ketika Bapak masuk rumah sakit. Ditambah dengan keterangan dokter, kalau kondisi Bapak tidak baik-baik saja. Dia makin khawatir, Pak. Oh iya, Pak. Saya boleh tanya. Apa Mbak Elsa sudah tahu kalau Bapak sudah keluar dari rumah sakit, Pak? Oh iya, tadi saya sempat berpamitan dengan Elsa. Ya, bahkan... Elsa sedang mempertimbangkan dia akan berpisah dari saya. Bisa, Pak. Ya... Ya, tapi apapun itu saya ikhlas sih, Pak Rini. Menerima keputusan Elsa. Karena saya tahu, saya sudah sangat mengecewakan dia. Saya sudah banyak berbuat kesalahan sama dia. Ya, walaupun... Di hati kecil saya, saya masih sangat berharap bahwa... ...keluarga kecil saya ini masih bisa dipertahankan. Tapi saya kembalikan lagi semuanya kepada Elsa. Ah... Maaf ini ya Pak Rindy, saya... ...sejadi... ...cerita hal-hal pribadi seperti ini kepada Pak Rindy. Nggak, nggak apa-apa, Pak. Maaf, Pak. Mungkin... ...kalau boleh saya berpendapat... ...bapak perlu... ...anggap semuanya sebagai... ...peluh berdosa Pak Bapak. Atas apa yang sudah Bapak lakukan. Kamu benar. Oh iya, Pak Rindy. Kalau tidak keberatan... ...saya mau mampir dulu ke toko handphone. Saya mau beli handphone sama nomor baru. Boleh, boleh. Nanti di depan mungkin kita bisa mampir, Pak. Terima kasih, Pak. Anak-anak... ...semuanya udah kebahagiaan kan lembar soal dan jawabannya? Sudah. Sudah, Miss. Baik. Kalau sudah, sekarang kalian boleh kerjakan dengan teliti ya. Miss kasih waktu kalian mengerjakan soalnya selama 45 menit. Boleh dimulai sekarang ya. Iya, Miss. Kayaknya gua bisa deh ngerjain semua soal-soal ini. Pertanyaannya hampir sama dengan yang diajarin Papa Nino tadi. Gimana kalau Papanya Rina tahu kalau gua bukan Rina. Padahal gua udah seneng dapat perhatian dari Papa Nino. Gua harus dapet nilai yang bagus biar Papa Nino beneran sayang sama gua. Sepertinya kali ini Rina bisa mengerjakan semua soal-soal ujiannya. Jika kau lakukan, Tuhan. Tuhan. Aduh! Aduh, 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 mbak, mbak. Mbak, 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 mbak. Aduh, aduh. Iya, mbak. Maaf, mbak, mbak. Aduh, aduh, ya ampun. Ini sampai lebam begini, mbak. Maaf. Maaf banget ya, mbak. Wuh, aduh, aduh, aduh. Ribet amat sih. Cuma mau ambil pasport aja harus babak belur kayak begini. Kayaknya aku butuh waktu beberapa hari sampai bisa mendapatkan pasportku. Tapi kan aku nggak mungkin bolak-balik ke sekolahan Rina terus tanpa punya akses keluar masuk. Oh iya, mbak. Dari tadi kita belum kenalan. Nama saya Ratna. Nama mbak siapa? Panggil aja Arumi. Oh iya, maaf. Mbak Arumi, rumahnya di mana ya? Saya tinggal di kampung, mbak. Tadi itu saya datang ke Jakarta karena ada yang janjiin saya kerjaan. Aduh, tapi tiba-tiba dibatalin. Jadi sekarang saya nggak tahu saya mau ke mana. Dulu saya udah habis. Saya nggak punya tempat tinggal juga. Ya Allah, mbak. Kasian banget, mbak, ya. Padahal muka mbak tuh cantik loh. Kelihatan kayak orang kaya. Tapi sama-sama susah ya, mbak? Mbak Ratna. Ya? Kira-kira kalau saya kerja di kantin sini boleh nggak? Aduh, gimana ya mbak? Sebenarnya sih memang saya nggak punya teman untuk mengelola kantin di sekolah ini. Tapi kalau mbak Arumi kerja di sini saya nggak bisa bayar mahal-mahal mbak. Nggak apa-apa kok mbak. Yang penting saya ada kerjaan. Saya pegang uang dan saya punya tempat tinggal. Saya boleh kan tinggal di sini. Ya boleh aja sih mbak. Kalau emang mbaknya mau. Tapi mbak kapan bisa mulai kerjanya? Hari ini juga boleh mbak. Hari ini? Oh yaudah nggak apa-apa mbak boleh? Makasih banyak ya mbak. Iya mbak sama-sama. Sini mbak saya obatin lagi. Dengan kayak gini aku bisa nemuin aja kapan aja. Sampai aku bisa menemukan kembali pasportku. Demba ya. Jangan sampai Pyritian, Katerinpulan yang kembali, toiletm warto rataственно kotornya. Sampai kau yeah. Sampai accompagnin jalmana anda?